Pulang-pulangnya, bersama kita menurunkan perintah agama Kini kita berhidup menerima bahagia Paling bertahun-tahun, kenapa suka gembira Perjabat yang berus, sambil berpaham-paham Kila menyanggap mishmarah di lari ramadhan Kita lanjut waris-warisnya Pemirsa sejumlah pejabat negara menunaikan sholat Idul Fitri di rumah Dan mengelar silaturahmi virtual Dalam pesan Idul Fitri tahun ini Prabowo Subianto, Yusuf Kala, dan Anies Paswedan Mengajak Masyarakat Tetap Hidmat Merayakan Lebaran Meski di Tengah Pandemi Corona Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menunaikan sholat Idul Fitri di rumah Dalam pesannya Prabowo Subianto mengajak masyarakat Tetap Hidmat Merayakan Idul Fitri Meski di Tengah Pandemi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Prabowo Subianto Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Satu Syawal 1441 Hijriah Mohon maaf lahir batin Minal aydin wafal izin Semoga Kita semua Mendapat kebaikan Keselamatan dan berkah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia sekaligus mantan Wakil Presiden Yusuf Kala Juga menunaikan sholat Idul Fitri di kediamannya di Jalan Darmawangsa, Jakarta Selatan Jika melaksanakan sholat Idul Fitri dengan khusus bersama keluarga dan para staf pribadinya Bertindak sebuah hotid Kiai Haji Sarif Rahmat, Pimpin dan Pondok Pesantan Umul Kuro, Tangrang Selatan, Banten Sholat Idul Fitri dilaksanakan dengan protokol kesehatan COVID-19 Terdapat jaga jarak antar jemaah dan seluruh jemaah wajib mengenakan masker Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Binala Aydin Walfaizin Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengunggah video perayaan Idul Fitri bersama keluarga di kediamannya Usai menunaikan sholat Idul Fitri dan saling bermaafan dengan keluarga Anies menggelar silaturahmi virtual Silaturahmi melalui sambungan video ini menghubungkan Anies bersama sanak saudara di berbagai daerah Anies meminta seluruh warga memanfaatkan teknologi untuk bersilaturahmi di tengah pandemi Corona Pada Idul Fitri tahun ini Anies juga mengajak warga tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar untuk menekan penularan virus Corona Tim Liputan AY News melaporkan Lebaran di tengah pandemi sejumlah kepala daerah tidak menggelar open house Para kepala daerah memilih silaturahmi secara virtual Ada yang berbeda di rumah dinas Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil Merayakan Idul Fitri di tengah pandemi, Rituan Kamil meniadakan open house RK menggelar halal bihalal dengan Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat secara virtual Selain silaturahmi, RK juga tetap memantau informasi penanganan COVID-19 di sejumlah wilayah Silaturahmi virtual ini juga menjadi wadah pemantauan potensi arus mudik dan balik pasca Idul Fitri Kita melanjutkan halal bihalal dalam bentuk VIKON Tadi saya halal bihalal dulu dengan keluarga terdekat, ibu dan kakak-kakak adik saya yang ada di Jakarta mayoritas dan di luar kota Kemudian saya silaturahmi juga VIKON dengan kepala daerah di Jawa Barat tadi Sambil mengupdate situasi lebaran di kota kabupaten masing-masing Memang ada yang daerah-daerah yang sebagian kecil menyelenggarakan sholat id dengan protokol Ada juga yang tegas memang tidak dilaksanakan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga berlebaran di rumah dinasnya Lebaran kali ini memang berbeda Ganjar Pranowo bersama keluarga menggelar open house secara virtual saat pandemi Ganjar menyapa masyarakat di daerah maupun di luar negeri Meski secara virtual, suasana silaturahmi penuh canda tawa Dalam kesempatan ini Ganjar mengapresiasi masyarakat yang mematuhi anjuran pemerintah untuk tidak mudik Tapi kita beretiar dengan halal-hal digital, open house, virtual dan ternyata ribuan orang bisa ikut Saya tidak menduga tidak hanya dari Jawa Tengah tapi seluruh Indonesia Bahkan beberapa tamu tadi itu datang dari beberapa negara Ada di Asia, ada di Eropa, ada dari Timur Tengah Tentu ini sangat menyenangkan dan akhirnya yang hadir melebihi dari yang biasanya kalau kita halal-halal konvensional Dan tentu cara ini yang bisa kita pakai Kita akan pertimbangkan lagi kalau besok hari kedua kita buka lagi Agar kemudian yang lain pengen ngomong banyak Lebih dari 500 orang warga bertatap muka secara virtual dengan Gubernur Jawa Tengah selama 2 jam Ucapan mohon maaf lahir batin secara virtual menjadi momen hari raya idul fitri yang berbeda dari tradisi biasanya Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara dan Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, AINIS melaporkan Lalu apa sebenarnya esensi silat turami virtual saat pandemi seperti ini Kita simak cuplikan dialog Sekjen MUI Anwar Abbas dan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam program AINIS sore tadi Mereka itu mereka iringi dengan perjabat tangan ya Nah jadi dari hatinya dia sudah memaafkan kemudian dia iringi dengan tangannya Sebagai simbol bahwa sudah ada kesepakatan ya makanya bermusafahat kan Ada kesepakatan antara mereka yang bersalahan itu akan saling memaafkan Tetapi yang sebenarnya bukan bersalahan yang paling penting ya Tetapi adanya kerelaan dari kita belakang untuk saling memaafkan Pada lebaran kali ini ya yang tidak ada simbolikanya ya Simbolika daripada kesepakatan itu ya Tetapi hati kita harapkan akan saling memaafkan Nah oleh karena itu tadi saya dengar secara sekilas ya Bapak Gubernur Pak Nurdin Abdullah menceritakan Saya dengar di Sulawesi Selatan itu ya dianjurkan sekali untuk melakukan Tetap melakukan silaturahim ya seperti biasa Cuma secara virtual, tidak secara fisik ya Tidak ada cara saling kunjung-mengunjung Tetapi saling kontak melalui media virtual yang ada Terusnya seperti itu Baik, saya ke Pak Nurdin Pak Nurdin bagaimana hari ini merayakan Idul Fitri di tengah pandemi Apakah juga Anda melaksanakan sholat iddi rumah dan melakukan silaturahmi virtual? Ya terima kasih sebelumnya saya ingin menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah Menyalah izin, walafah izin, mohon maaf lahir dan batin Ya Alhamdulillah Mbak Kami juga melaksanakan sholat iddi rumah bersama seluruh keluarga Dan memang kami bersama seluruh Forkopinda Pemerintah Kota Dari awal kita secara masif menyampaikan bahwa Pandemi COVID di Sulawesi Selatan ini belum meredah Sehingga kita menganjurkan untuk Menghindari ya hal-hal atau penularan secara masif Sebaiknya kita melaksanakan sholat iddi rumah masing-masing Demikian juga silaturahmi kita gunakan teknologi dengan cara virtual Nah saya kira memang ada beberapa masjid yang ngotot ya Mau melaksanakan sholat iddi dan mereka berjanji untuk melaksanakan protokol kesehatan Sehingga Pak Wali Kota itu meninjau kesiapan-kesiapan itu Relawan dan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Jakarta merayakan Idul Fitri Dengan menggelar sholat iddi dan halal bihalal Hal itu sebagai bentuk rasa syukur atas perlindungan Tuhan Di tengah pandemi Corona Perayaan Idul Fitri di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran Jakarta Berlangsung hikmat Para relawan dan tenaga medis yang bertugas 24 jam Bersyukur dapat merayakan Idul Fitri Meski tahun ini tidak bisa berkumpul dengan keluarga Dari RS Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran Tim Kobra mengucapkan Selamat dari Laya Idul Fitri Mohon maaf, baik, baik, baik Tim Kobra, ketahui Ini adalah upaya kita untuk menyukurkan Kepada Tuhan yang mengkuasa Allah SWT Bahwa diselah-selah kita menangani pasien-pasien COVID-19 ini Teman-teman kami di dalam sana dan kami semua masih bisa melaksanakan Kegiatan ibadah kuasa Masih bisa melaksanakan Tagarus di dalam sana Masih bisa melaksanakan Sholat-sholat sunnah di dalam sana Dan Alhamdulillah kami semua sehat Usai sholat id, para relawan dan tenaga medis Menggelar halal-mihalal Untuk mensyukuri perlindungan Tuhan Di tengah pandemi COVID-19 Bagi mereka yang bertugas dengan maksimal Dari Jakarta, Kevin Pakan, Sandusanto I News melaporkan Pemirsa dalam Idul Fitri tahun ini Sejumlah tenaga kesehatan yang berjuang Di tengah pandemi COVID-19 Merekam ucapan selamat lebaran untuk masyarakat Mereka pun berharap agar COVID-19 Segera berakhir di tanah air Mereka pun berharap agar Semoga virusnya segera berakhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Arifan dan teman saya Jerry Dari Pak Tuhan Anderwis Dan teman-teman Anderwis RSU Pembuatan Tanah Mengucapkan Selamat hari raya Ibu Fitri Minalah izin wa lupa izin Mohon maaf lahir dan takin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ila illallah Wallahu akbar Wallahu akbar Wallillah Ilham Pemirsa meski sudah ada imbauan pemerintah Untuk menggelar sholat id di rumah Sejumlah daerah tetap menggelar sholat id secara berjamaah Seperti di Celogon Banten Yang menggelar sholat id dengan menerapkan protokol kesehatan Seperti harus melewati bilik disinfektan Dan menggunakan masker Minggu pagi warga Celogon Banten Berdatangan ke Masjid Agung Celogon Untuk melaksanakan sholat id berjamaah Meski masuk ke dalam zona hijau paparan virus corona Jemaah yang akan mengikuti sholat id Harus melewati bilik disinfektan Yang telah disediakan pengurus masjid Dan menerapkan protokol kesehatan Untuk mencegah penularan COVID-19 Membelulangnya jemaah Membuat sebagian warga harus melaksanakan sholat id Di jalan raya dan balkon atap masjid Namun hal ini tak membuat kehusuan masyarakat Dalam melaksanakan sholat id berkurang Hal yang sama juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan Ratusan warga di kompleks Mangasa Menggelar sholat id berjamaah Di masjid lingkungan tempat tinggal mereka Semua jemaah diwajibkan menerapkan protokol kesehatan Seperti menggunakan masker dan mencuci tangan Alhamdulillah semua jemaah-jemaah tertib Dan sesuai dengan prosedur Sementara di Sidoardu, Jawa Timur Ratusan warga desa Terobowaru Sidoardu, Jawa Timur Menggelar sholat id berjamaah Di masjid Taufikyu Rohman Para jemaah tidak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Seperti menjaga jarak dan menggunakan masker Padahal Sidoardu merupakan salah satu daerah Yang masuk zona merah penyebaran virus corona Kontributor INews melaporkan Pemirsa, sejumlah desa di Jombang, Jawa Timur Melarang warga yang hendak bersilaturahmi lebaran Masuk ke desa Mereka menutup jalan masuk desa Hingga sepekan ke depan Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 Di tengah Idul Fitri Sejumlah para desa terus disiagakan di sudut jalan Untuk menghalau para tamu yang akan berlebaran Dengan mengunjungi sanak saudara di Kabupaten Jombang, Jawa Timur Seperti di desa Bolongrejo, kecamatan Sumobito Sejumlah warga diusir berkali-kali oleh aparat desa Karena hendak bersilah turami dengan keluarga Pelarangan warga non-KTP desa setempat Untuk masuk ini mengantisipasi penularan COVID-19 Yang boleh masuk Yang punya KTP Yang tidak punya KTP Silahkan kembali Walaupun untuk silaturahim ke saudara Tidak bisa Tujuannya supaya apa Pak? Supaya tidak Mau Virus corona ini Yang dikhawatirkan Oleh seluruh warga Pemblokiran jalan juga dilakukan di berbagai desa lainnya Mereka menutup jalan dengan alat seadanya Ada yang menggunakan batang bambu, papan kayu maupun besi Pemblokiran jalan akan dilakukan hingga sepekan ke depan Dari Jombang Jawa Timur, Mokhtar Bagus, Ainews melaporkan Di tengah pandemi warga Jakarta tetap berziarah kubur sebagai bagian dari tradisi lebaran Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih. Terima kasih. Dan bila esok datang kembali seperti sediakanlah dimana kau bisa bercanda dan perlahan kau pun Lupakan aku mimpi burukmu dimana telah ku tancapkan duri tajam Kau pun menangis, menangis sedih maafkan aku Dan bukan maksudku, bukan inginku melukaimu Sadarkah kau disini ku pun terluka Melupakanmu, menapikanmu Maafkan aku Lupakanlah saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti dulu kalah Cacimaki saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti dulu kalah Dan bukan maksudku Bukan inginku Melukaimu Melukaimu Sadarkah kau disini ku pun terluka Melupakanmu Menapikanmu 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 Maafkan aku Lupakanlah saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti dulu kalah Cacimaki saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti dulu kalah Lupakanlah Lupakanlah saja diriku Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti dulu kalah Cacimaki saja diriku Menapikanmu Bila itu bisa membuatmu Kembali bersinar dan berpijar Seperti Dulu kalah Oh 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 Kau pun menang Pemirsa di tengah pandemi, warga Jakarta tetap berziarah kubur sebagai bagian dari tradisi lebaran. Namun tradisi ziarah tahun ini dibatasi di mana setiap makam hanya boleh dikunjungi oleh dua orang saja. Pemerintah telah menganjurkan agar warga Jakarta tidak berziarah kubur di masa pandemi COVID-19. Anjuran ini untuk mengurangi berkumpulnya orang di satu tempat yang mengabaikan jaga jarak aman. Namun di tempat pemakaman umum karet bifak, warga masih tetap berziarah kubur, meski tidak seramai biasanya saat Hari Raya Idul Fitri. Petugas keamanan memberikan peraturan hanya dua orang saja yang boleh berziarah di satu makam. Kebetulan suami saya kan meninggal 24 April kemarin ya. Nah, Alhamdulillah saya awalnya ke sini itu mau subuh karena takut apakah nanti berjubel orang atau gimana. Terus terang kan kita harus berikhtiar untuk kesehatan diri kita sendiri. Namun pada saat saya tadi datang, subhanallah ternyata penjaganya itu sangat menjaga sekali. Bahwa yang keluar dua, yang masuk dua, dan di sini ternyata tidak berjubel. Jadi itu yang saya mau berterima kasih dengan TPU karet bifak yang telah mengupayakan petugasnya untuk menjaga hal ini. Pembatasan jumlah pejirah yang masuk membuat pedagang bunga dan air mawar merugi. Padahal biasanya hari lebaran adalah momen mereka meraup untung. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan. Warga di sejumlah daerah tetap berziarah ke makam keluarga. Sebagian warga berziarah tanpa mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Ratusan warga mendatangi Taman Makam Koper Larangan Utara Tangerang, Banten untuk ziarah kubur ke makam anggota keluarga usai melaksanakan sholat idul fitri. Meski pembatasan sosial berskala besar masih diterapkan, namun aturan jaga jarak fisik diabaikan sejumlah pejirah. Para pejirah tak hanya warga Tangerang, tapi juga warga Jakarta. Sementara di Medan Sumatera Utara, pejirah memadati pemakaman Muslim pekan labuhan sejak pagi. Sebagian pejirah tidak mematuhi protokol kesehatan, yakni tidak mengenakan masker dan tidak menerapkan jaga jarak fisik. Kami memang setelah sholat idul fitri, kita menghubungi makam orang tua kita sebagai wujud. Kepon mohonan maaf kita kepada orang tua, sholat rahmi kepada yang sudah tiada. Jadi tidak hanya kita yang fitri ini, tapi mereka juga menguinkan doa-doa kita, doa anak-anak dan keluarga kita, yang insya Allah diijab Allah nantinya. Meski tidak seramai tahun lalu, Taman Pemakaman Umum Cim Mandala Pokor, Jawa Barat, tetap didatangi warga. Para pejirah datang bersama keluarga untuk berdoa di pusara kerabat atau orang tua yang telah lebih dahulu berpulang. Setiap pejirah wajib mengenakan masker dan menjaga jarak fisik antara pejirah. Sepinya makam akibat pandemi corona juga berdampak pada penjual bunga yang mengalami penurunan omset. Tim Liputan dan kontributor AINIS melaporkan. Ribuan Napi di Lapas Kelas 2A Bulakapal, Bekasi, Jawa Barat, mendapat remisi Idul Fitri. Remisi diberikan kepada Napi yang telah menjalankan hukuman minimal selama enam bulan dan berkelakuan baik. Dari 1.405 Napi, sebaik 631 warga binaan penghuni lapas Kelas 2A Bulakapal, Kota Bekasi, Jawa Barat, menerima remisi khusus atau pengurangan malas tahanan. Dari ratusan warga binaan tersebut, yang terbanyak adalah warga binaan dari kasus penyalgunaan narkotika. Pemberian remisi di hari raya tahun ini sedikit berbeda. Warga binaan yang biasanya menggelar sholat Idul Fitri, khusus tahun ini ditiadakan karena pandemi corona dan diganti dengan satap bersama secara kekeluargaan. Kemisi para Napi, ada beberapa yang sudah kita usulkan. Di sini jumlahnya berharapnya ada 630 orang. Mulai dari 2 bulan sampai jumlah hari. Jumlahnya 630 orang. Satu, tapi tidak tanahkan karena dia tidak berbeda. Tidak berbeda, jadi menjalani speedernya dia. Jalan yang tambah. Dia tambah. Remisi khusus Idul Fitri 1441 Hijriah juga diberikan kepada 13077 narapidana dari 39 unit pelaksana teknis rutan dan lapas di Sumatera Utara. Salah satunya di unit pelaksana teknis rutan kelas 1 Tanjung Gustamedan. Dari 1096 warga binaan beragama Islam yang mendapat remisi, tiga di antaraja langsung mendapatkan remisi bebas. Para narapidana yang mendapatkan remisi minimal telah menjalankan hukuman selama 6 bulan dan berkelakuan baik. Harapan saya kepada warga binaan kita teruslah berbuat baik, teruslah berkelakuan baik di dalam karena berkelakuan baik adalah salah satu syarat yang mendapatkan remisi dan tingkatkan beribadah untuk berubah biar nantinya kembali ke masyarakat bisa diterima masyarakat dengan baik. Pemberian remisi atau pengurangan masa pidana telah diatur dalam Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Namun, remisi tidak berlaku bagi narapidana yang dipodis hukuman mati. Dari Bekasi, Jawa Barat, dan Medan Sumatera Utara, Agis melaporkan. Pemirsa untuk mengobati kerinduan bertemu keluarga di tengah wabah corona, warga binaan di Lapas Kelas 2B Mojokerto, Jawa Timur memanfaatkan fasilitas video call dari Lapas. Kegiatan itu terkait larangan kunjungan keluarga di Lapas saat pandemi. Suasana haru tidak terbendung ketika sejumlah napi Lapas Mojokerto, Jawa Timur bertatap muka langsung dengan keluarga di hari lebaran melalui layanan video call. Berlebaran di tengah wabah corona memaksa pihak lapas menutup sementara kunjungan keluarga bagi para napi. Alhasil, pihak lapas menyediakan layanan video call untuk mengobati kerinduan para napi bersilatur rahmi dengan keluarga. Setiap napi pun mendapatkan waktu 5 hingga 10 menit. Meski dengan waktu yang singkat dan harus saling bergantian, para napi mengaku sangat terhibur. minta maaf. sama ibu terus sama kakak suka sama keluarga lah gitu. Soalnya kan gak bisa ketemu langsung. Sempat terhadu, menangis. Apa? Terhadu ya? Terhadu ya? Terhadu, misalnya terhadu. Pihak lapas sengaja memberikan layanan video call kepada para napi selain untuk mematuhi protokol kesehatan di tengah pandemi, juga untuk memberikan kebahagiaan di hari raya. Harapan kami adalah agar warga binaan terfasilitasi untuk mengadakan silaturahmi kepada keluarganya sehingga membuat ketenangan hati para warga binaan kami. Masa hari bisa berapa? Untuk napi karena ini baru pertama kali dari jam setelah sholat itu tadi kita mulai sampai dengan sekarang sudah ada bisa 45 orang. Selain layanan video call, lebaran tahun ini Lapas Mojokerto juga memberikan hiburan musik dan remisi terhadap 286 narapidana. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Salahudin, Ainyis melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pembatasan operasional KRL di hari lebaran membuat penumpang di stasiun Bogor ramai. kami hadirkan informasi selengkapnya usai cedap berikut. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. 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 kiring-kiringan penumpang KRL di stasiun Bogor terjadi pada sore tadi di mana kepadatan penumpang terjadi akibat adanya pembatasan operasional KRL di hari lebaran. KRL hanya beroperasi pukul 5 hingga 8 pagi sementara di sesi berikutnya mulai pukul 4 hingga 6 sore. 5 pedagang di pasar antri Cimahi Jawa Barat dinyatakan positif corona usai menjalani swab test minggu pagi. akibatnya pasar ditutup selama 14 hari untuk sterilisasi. mobil pemadam kebakaran kota Cimahi melakukan disinfeksi ke pasar antri setelah 5 pedagang dinyatakan positif corona berdasarkan hasil swab test. kelima pedagang sebelumnya ikut jalani tes swab pada 15 Mei lalu dan hasilnya keluar hari ini. selain disebut disinfektan pasar juga ditutup selama 14 hari untuk sterilisasi. berdasarkan dengan hasil swab beberapa hari yang lalu, hasil dari beberapa orang yang di ujus sampel swab ditemukan ada 5 kasus positif, 3 di antaranya warga kota Cimahi dan 2 dari Bandung Barat. Nah hubungan dengan itu maka kami dan siap pasar direncana untuk sementara pasar dinonaktifkan dahulu selama 14 hari ke depan. dan pada saat ini kita sudah mulai mensterilkan dengan penyemprotan disinfektan oleh Rasa POPP dan BPNPB atau dari BPNPB. Dari total keseluruhan pedagang di pasar antri yang mencapai 800 pedagang, hanya 51 pedagang ikut dalam swab test masal untuk mengetahui penyebaran kasus corona di kota Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Iwono Ainyus melaporkan. Pemirsa, untuk memutus penyebaran corona, pemerintah Kabupaten Wonosobo membatasi pergerakan warga. Warga hanya diperbolehkan berkegiatan di lingkungan desa saja, sementara sejumlah perdagangan dilarang. Pembatasan pergerakan warga di Wonosobo, Jawa Tengah diperlakukan pada 23 hingga 30 Mei mendatang. Kegiatan warga dibatasi termasuk silaturami lebaran. Bahkan akses keluar masuk desa ditutup dan dijaga oleh petugas gabungan. Selain itu, usaha perdagangan selain sembako dan warung makan tidak boleh beroperasi. Walau belum menerapkan PSBB, berbagai upaya pembatasan telah diberlakukan pemerintah daerah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Penularan kasus virus corona di Indonesia. Masih saja terjadi. Hari ini jumlah pasien positif corona di Indonesia menjadi 22.271 orang. 1.372 diantaranya meninggal, sementara 5.402 dinyatakan sembuh. Saudara-saudara, hari ini konfirmasi COVID-19 positif yang kita dapatkan sebanyak 526 orang, sehingga totalnya menjadi 22.271 orang. Kasus sembuh 153 orang pada hari ini sehingga total menjadi 5.402 orang. Sementara kasus meninggal 21 orang sehingga totalnya menjadi 1.372 orang. Sudah 404 kabupaten kota yang terdampak di 34 provinsi. Oleh karena itu, pekerjaan kita masih cukup berat, karena kami masih melakukan pemantauan di seluruh wilayah di tanah air ini pada orang-orang yang perlu kita pantau sebanyak 42.551 orang. Sementara pasien dalam pengawasan yang saat ini masih tetap kita awasi adalah 11.389 orang. Saudara-saudara gambaran inilah yang kemudian kami sampaikan sekali lagi bahwa proses penularan masih saja terjadi. Masih ada orang tanpa gejala atau sumber penularan penyakit yang masih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan masih ada masyarakat yang rentan untuk tertular ini karena masih melaksanakan kontak dekat, karena masih melaksanakan kegiatan berkerumun, tidak menjaga jarak, tidak menggunakan masker.